Mudah-mudahan acara ini menjadikan satu tali silaturahim yang luar biasa dan saya berharap event ini dapat diselinggarakan setiap tahun dengan menjadi lebih baik. Karena Jember juga punya wisata bahari, saya berharap Potsi dan jajaran angkatan laut dapat membantu kami bersama KONI Jember untuk memberi kesempatan siswa-siswa Kabupaten Jember berlatih lompah dayung agar mereka dapat menjadi kader-kader yang melanjutkan prestasi dayung Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Potsi dan kita akan memulainya tidak menunggu sempurna tapi yang penting segala dimulai. Meskipun seluruh peserta mendapatkan pelindungan asuransi gratis dari pemerintah Kabupaten Jember namun demikian saya ditutupkan agar kehati-hatian dan safety selama lomba menjadi prioritas perhatian kita semua dan untuk seluruh tim pengamanan yang hadir baik di darat maupun di laut, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Allah bareng pelindungan kepada kita semuanya. Terima kasih kepada kosa-kosa yang mendoakan kita semua. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir yang berjalanan datang ke Jember hingga pulang kembali ke daerah masing-masing dalam perlindungan Allah SWT. Selamat berlomba dan kita juga akan dihibur oleh anak-anak asli wilayah Ambulu dan Tempurjo yang mereka berlatih otodidak bisa menampilkan atrasi selancar untuk menjadi semangat kita semua memulai wisata bahari di Kabupaten Jember. Selamat untuk anak-anak kita, ibu bangkau pada kalian. Kalian adalah akan menjadi ikon Jember di masa kini dan akan datang. Selamat berlomba untuk seluruh peserta, utamakan sportivitas karena ini olahraga tapi juga hiburan dan pariwisata. Dengan mengucapi Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, maka Jember Dragon Boat Festival tahun 2019 resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.